Intro Perayaan hari ulang tahun ke-73 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI di Kota Batam menghadirkan momen penting dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi masyarakat. Dalam kolaborasi dengan RSIA Kasih Sayang Ibu, kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB gratis menjadi sorotan utama dalam rangka merayakan kebersamaan dan dedikasi para bidan. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan reproduksi, puluhan bidan dari IBI Batam bersinergi dengan RSIA Kasih Sayang Ibu dalam menyelenggarakan penyuluhan dan pelayanan KB gratis kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi tersebut mencakup berbagai topik penting seperti penjelasan tentang anatomi reproduksi, pentingnya perawatan kesehatan reproduksi, serta informasi tentang berbagai metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Para bidan dan tenaga medis yang terlibat dengan hangat memberikan penjelasan dan memberikan konsultasi kepada peserta untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kebutuhan kesehatan reproduksi mereka. Baik, kegiatan pada pagi hari ini, tanggal 8 Mei 2024, merupakan rangkaian pelayanan KB serentak tingkat nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun IBI ke-73 tahun 2024. Untuk di tingkat nasional diselenggarakan di daerah Sulawesi dan untuk tingkat provinsi diselenggarakan di Tanjung Pinang dan Kota Batam, kami canangkan di Kecamatan Batam Kota bertempat di Rumah Sakit Kasih Sayang Ibu. Untuk kegiatan pelayanan KB serentak ini, Kota Batam mendapatkan target sebanyak 377 peserta KB baru untuk pelayanan KB implan. Jadi, yang akan dicanangkan tanggal 8 sampai tanggal 31 Mei nanti, Batam diharuskan mencapai target sebanyak 377 tadi. Kegiatan ini didukung oleh BKKBN Provinsi Kepri, OPDKB Kota Batam, dan juga IBI, kemudian Rumah Sakit Kasih Sayang Ibu. Selain penyeluhan, kegiatan ini juga menyediakan layanan KB gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan dukungan dari RSIA Kasih Sayang Ibu, berbagai jenis metode kontrasepsi seperti pil, suntik, dan alat kontrasepsi lainnya disediakan secara cuma-cuma kepada peserta yang mengikuti program ini. Angka ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kelahiran yang tidak direncanakan dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Kota Batam. Terima kasih. Hari ini merupakan mulai kegiatan pelayanan KB dalam rangka food IBI. Food IBI tahun ini adalah yang ke-73, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 24 Juni. yang kita peringati setiap tahun. Alhamdulillah kegiatan ini memang sudah berjalan, sudah cukup lama ya, Bu IBI ya. Setiap tahun selalu ada kegiatan Pak Sos KB ini dalam rangka meningkatkan pelayanan KB yang tadi mungkin dah kita sebutkan juga bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama keluarga secara keseluruhan. Dengan pelayanan KB ini diharapkan ibu dapat mengatur kelahiran anaknya sehingga dapat mengasuh anaknya dengan baik dan anaknya yang diasuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Dan di sini kegiatan ini berlangsung secara nasional mulai tanggal 8 ini sampai tanggal 31 Mei nanti. Dan tadi seperti sudah dijelaskan oleh ibu Ayu, bahwa kami hari ini harus mencapai 377 pemasangan implan baru sebagai kegiatan dalam rangka memecahkan rekor muri untuk pemasangan 100 ribu pelayanan KB implan se-Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan dapat tercapai sehingga masyarakat juga terlayani dengan baik. Perayaan HUD ke-73 IBI di Kota Batam bukan hanya merupakan ajang untuk merayakan prestasi para bidan, tetapi juga sebagai mementung untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berencana. Kolaborasi antara IBI dan RSIA Kasih Sayang Ibu memberikan contoh nyata tentang pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat. Terima kasih, Pak Bisa Batam TV. Hari ini kita adalah memperingati hari ulang tahun IBI yang ke-73. Jadi IBI Batam, IBI se-Indonesia, malah IBI se-Dunia yang berulang tahun pada tanggal 5 Mei melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan pelayanan kemasyarakat. Pada hari ini, teman-teman bidan memberikan pelayanan gratis untuk memasangkan KB, KB Implan, dan Spiral. Dan tentunya ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan ini merupakan suatu program nasional untuk menurunkan angka kelahiran janin dan untuk menekan angka kematian ibu yang sekarang ini masih cukup lumayan tinggi. harapannya IBI tetap berperan untuk memberikan pelayanan kepada ibu-ibu hamil menurunkan angka kematian ibu dengan memberikan pelayanan langsung pelosok-pelosok alinan ataupun memberikan pelayanan KB kemudian imunisasi di semua lini karena IBI atau bidan-bidan kita ini berada di mana saja di pelosok mana saja sehingga peranan mereka masih sangat diperlukan sekali. Semoga kegiatan ini menjadi tonggak awal untuk upaya-upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB di Kota Batang. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!